Yang pasti yang diproses semua, yang diproses semua itu, ikut TPA dan sebagainya itu, pasti melalui proses dari Kementerian BUMN. Siapapun namanya, semuanya dari Kementerian BUMN pasti semua. Jadi kita menunggu, karena yang bisa membuka suratnya cuma Pak Menteri, yang lain nggak boleh buka suratnya. Tapi alasannya dia menjadi salah satu kandidat ikut TPA, itu apa Pak Rudiantara? Pak Rudiantara kan terlatunya pengalaman juga di bidang telekomunikasi ya. Artinya beliau, oh iya, kamu nggak tahu. Telekomunikasi? Iya. Nggak, sebentar dulu. Oh iya belum. Bisnis, ya di bisnis. Artinya beliau itu pernah megang perusahaan besar juga di bisnis. Paham bagaimana, jadi beliau kan ketika jadi Menteri kan berasal dari profesional. Ya, dari profesional. Sehingga punya pengalaman lah kalau beliau itu memindangi perusahaan besar gitu. Jadi siap, gini, yang pasti siapapun yang kami pilih, tiga orang nama yang kami bawa nama itu semuanya punya pengalaman di bisnis. Dan sudah pasti masuk kriteria yang, sehingga kami bisa mengusulkannya kepada Presiden gitu. Kalau dua lagi, boleh boleh terus? Iya, nggak boleh lah. Kamu ini. Karena yang udah dipilih parut diantara ya, jadi dua lagi nggak boleh disitapun. Nggak juga. Kan saya memang, kan saya nggak bisa lihat suratnya. Yang buka surat siapa? Kan suratnya kan dari Pak Presiden kan, pasti ke Pak Menteri. Masa kita berani buka-buka surat? Nggak lah. Sampai jumpa.